Ledakan yang menimpa Darul Farouk Islamic Center di Bloomington, negara bagian Minnesota Sabtu lalu ini, mengundang kemarahan para tokoh agama lain maupun pemimpin daerah. Gubernur Minnesota menilai serangan terhadap masjid itu sebagai aksi terorisme. Pihak masjid bersyukur, ledakan yang terjadi saat Bagda Subuh itu hanya merusak kantor masjid dan tidak ada korban jiwa. Belum diketahui siapa dan apa motif serangan terhadap masjid ini, dan pihak penyelidik federal Amerika masih meneliti serpihan komponen dari bom rakitan itu. Menurut keterangan pihak masjid, ada saksi yang melihat seseorang dari dalam van atau mobil bak terbuka melemparkan sesuatu ke arah kantor masjid, kemudian melarikan kendaraannya dengan kencang. Untuk membantu memecahkan misteri ledakan ini telah terkumpul dana sebesar 24 ribu dolar, atau senilai lebih dari 300 juta rupiah dari enam organisasi muslim Amerika. Dana ini adalah hadiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi mengenai pelaku ledakan. Di lain pihak, anggota Kongres Amerika Keith Ellison mengajak komunitas muslim untuk membalas serangan itu dengan seruan damai. Keith Ellison adalah seorang muslim dan anggota DPR Amerika asal negara bagian Minnesota. Untuk membantu perbaikan masjid, sebagian pihak telah memulai prakarsa urundaya GoFundMe dengan target 95 ribu dolar atau sekitar 1 miliar 250 juta rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.